Setelah Sivitas Universitas Gajah Mada dan Universitas Islam Indonesia menyatakan sikap terkait proses demokrasi Indonesia yang dinilai menyimpang, kini giliran Sivitas Universitas Indonesia yang bersuara merespon sejumlah isu jelang pemilu dan pilpres 2024. Lewat petisi kebangsaan UI, mereka menabuh genderang demi memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perbutan kuasa. Nihil etika, mengerus keluhuran budaya serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni owners Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Maka, berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini, mengajak warga dan alumni owners Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TN dan Polri, bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Terima kasih telah menonton!